Kelihatan luka, ini sudah ada bunga-bunga, merah-merah. Rasa sedih juga dialami oleh warga peternak sapi karena semuanya terjangkit BMK. Mati berapa Pak? Yang di kandang sini satu, yang di kandang sini, terus yang di sebelah sana dua. Jadi semalam ada tiga yang dikuburkan dalam satu lubang. Itu memang dari awal sini gimana Pak sebelumnya? Memang baru kali ini atau sebelumnya sudah kena? Baru kali ini, itu yang mungkin wabah seperti itu baru kali ini. Tapi kalau yang di sini, itu kondisi seperti sehat-sehat saja, tiba-tiba macam itu mau ngamuk itu langsung lemas, langsung mati sudah. Ini total berapa sapi Pak yang di sini? Yang di kandang ini, yang di kandang ini ada sepuluh kemarin awalnya, awalnya sepuluh. Terus kondisinya sekarang bagaimana Pak? Sekarang ini dalam kondisi sakit, ini masalah pengobatan semua. Pak, ini kan dari mata pencairannya kan hanya dari sini, terus ini bagaimana Pak kondisi begini Pak? Kalau seperti ini, otomatis segi ekonomi lumpuh total untuk di daerah sini Pak. Jadi harus di mana lagi, kalau bisa dari pihak pemerintah lah ada keringanan para peternak sapi perah yang ada di kawasan Budak ini. Karena yang menjadi mata pencairannya sehari-hari juga hanya dari sapi ini. Selain itu, para peternak sapi perah kini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Karena selama terpapar pandemi PMK, susu yang dihasilkan tidak bisa dijual atau tidak bisa disetorkan ke tempat pengepul susu. Karena susu yang dihasilkan masih mengandung obat dari penyuntikan AB. Bapak ini sudah tidak bisa terjual susunya karena sudah mendapatkan itu suntikan AB, itu sudah tidak bisa dikonsumsi untuk susunya sendiri. Jadi hanya dibuang saja. Sudah berapa bulan tidak jual susu? Oh tidak jual susu, ini baru belum ada sebulan, dua minggu lah. Jadi selama dua minggu sama sekali tidak ada pemasukan? Jadi cuma dibuang, habis diperas, dibuang, buang saja. Dikuburkan itu di belakang kandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!